Intro Hutan adalah bentuk kehidupan. Kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan ini menjadi rumah tinggal bagi jutaan spesies flora dan fauna serta mikroorganisme. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Tentu kekayaan hayat yang berada di dalamnya juga sangat besar dan Indonesia disebut dengan negara mega biodiversiti flora fauna. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus dijaga karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan pastinya fungsi lingkungan. Banyak sekali aspek dalam kehidupan manusia yang bergantung dengan hasil hutan, sehingga keberadaan dan kelangsungan hutan adalah suatu hal yang mutlak harus kita jaga. Kami adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, sebuah badan penelitian komprehensif yang lahir karena kebutuhan untuk dapat mengelola hutan Indonesia dan mengembangkan segala potensi kehutanan dengan sebaik-baiknya. Dengan total staff yang berjumlah 1.622 orang PNS dan 291 orang non-PNS, 499 orang sumber daya peneliti Badan Litbang adalah orang-orang yang memiliki penguasan ilmu yang mendalam, wawasan luas dan visioner, juga berpengalaman dalam membangun networking yang telah berkiprah dalam berbagai lembaga dan kerjasama internasional. Hingga saat ini, Badan Litbang Kehutanan telah menjalin kerjasama dengan banyak lembaga, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan didukung oleh Sekretariat Badan, 4 pusat penelitian dan pengembangan, 2 balai besar penelitian, dan 13 balai penelitian di seluruh Indonesia. Setiap balai besar dan balai penelitian tersebut memiliki core research sebagai kegiatan intinya. Hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang telah dicapai akan dipublikasikan lewat website atau portal FORDA, situs resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, portal publikasi Badan Litbang Kehutanan, bulletin, dan jurnal penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan merupakan suatu badan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan berfungsi khusus untuk melakukan olah pikir terkait dengan penelitian dan pengembangan. Ketika kita bersepakat bahwa ilmu pengetahuan itu penting, maka tempatnya lah di lembaga penelitian untuk menemukan banyak hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Tentu dengan mimpi-mimpi yang pada saatnya lembaga penelitian ini berkontribusi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, yaitu kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sektor kehutanan di Indonesia. Dan fakta itu benar. Fasilitas andalan lain adalah Silarium Bogorians, Silarium terbesar ketiga di dunia yang berdiri sejak 1915 dan telah menyimpan lebih dari 34.000 sampel kayu dari berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia. Badan Litbang Kehutanan juga memiliki dua herbarium, yaitu Herbarium Botani Hutan dan Herbarium Warnariset Semboja dengan koleksi ribuan spesimen pohon, rotan, dan bambu yang dikeringkan. Sedangkan perpustakaan RI Ardi Kusuma memiliki lebih dari 38.000 referensi ilmiah di bidang kehutanan yang siap mendukung berbagai bentuk penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kehutanan. Kita bangga dengan lembaga penelitian ini yang sudah menghasilkan beberapa hasil-hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian antara lain yang sudah disapai, Pertama, lembaga penelitian ini sudah memberikan sumbangsi pada pemanfaatan limbah, yaitu limbah batang sawit yang bisa dikelola sedemikian rupa hingga menjadi papan solid. Juga mempunyai efek dan mengembangkannya bagaimana kita mengembangkan inokulan-inokulan gaharu. Gaharu ini cukup menarik karena yang kita jual dari gaharu bukan kayunya, tetapi adalah bagian-bagian yang menimbulkan aroma di bagian kayu yang paling keras di kayu gaharu. Dan itu memerlukan intervensi teknologi melalui penularan-penularan jamur di situ. Jenis-jenis tumbuhan, banyak sekali yang sudah mengalami pemulihaan. Dan pemulihaan itu tentu saja ada banyak ragam pemulihaan yang sudah dikembangkan. Mulai dari jenis jati, jenis pinus, jenis mahoni, jenis acacia auriculiformis, kemudian acacia mangyu, kemudian juga kita mengembangkan kayu-kayu energi. Ada lima atau enam kayu energi yang sudah kita temukan. Yang ini bisa menjadi kayu-kayu alternatif dalam rangka kita membangun power plant. Yang tidak kalah pentingnya itu misalnya pembangunan kebun benih, kebun bibit. Kebun benih maksudnya yang paling kuat dari hasil-hasil pemulihaan. Itu adalah legasi dari Lidbang ini kepada anak cucu. Karena kita tahu sudah banyak pohon yang punah, tapi kita muliakan dia dan kita bangun lagi kebun-kebun benihnya supaya dia tidak hilang. Kemudian juga ditemukan beberapa uji coba bagaimana mengembangkan jati umur. Itu ada jati-jati yang dikembangkan menggunakan sinar gama, yang dikembangkan di Munah. Tujuh tahun yang lalu, saya kira ini prestasi yang luar biasa. Kawan-kawan Jogja saya kira sudah menemukan jati purwok. Jati yang menurut saya kita harus berbangga, dialah pohon jati yang dimuliakan dan punya pertumbuhan paling cepat dari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya baru saja kita temukan juga satu sistem yang kita sebut dengan INCAS, Indonesian Carbon Accounting System. Saya kira INCAS ini adalah kebanggaan Kementerian Kehutanan dalam rangka kaitannya dengan bagaimana kita menghitung emisi dan bagaimana kita menghitung karbon stok. Baik pada level tapangan dan level kabupaten, level provinsi dan level nasional. Akhir-akhir ini yang juga paling mengembirakan ini langkah menurut saya. Percobaan-percobaan di menadu sudah bisa membreding ANOA. Yang membreding ANOA. Tidak mudah di hewan langka dan liar ini jumlahnya sudah semakin sedikit, sendung punah, kita sudah berhasil membredingnya. Dan ada satu ANOA yang sekarang dalam kondisi hamil. Mudah-mudahan ini bisa terus terpilih harga terjaga sampai ANOA ini sudah melahirkan. Kekuatan lain yang dimiliki oleh Badan Litbang Kehutanan adalah ketersediaan sarana-prasarana yang baik. Seperti laboratorium penelitian terpadu, biologi monokuler, laboratorium mikrobiologi, laboratorium lapangan seperti kawasan hutan dengan tujuan khusus, hutan penelitian atau kebun percobaan. Kedepan saya kira dengan di bawah Kementerian Lingkungan Hidupan Kehutanan telah terbentuk Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Ketika lingkungan hidup menjadi bagian di lembaga penelitian ini, maka para peneliti spare-nya, alam pikirannya harus lebih terbuka lagi agar tidak melulu fokus pada penelitian-penelitian kehutanan. Tapi pada saat yang sama penelitian-penelitian kehutanan, harus juga dikaitkan dengan dampak-dampak lingkungannya. Kejarlah target bagaimana meraih haki, hak kekayaan intelektual oleh setiap peneliti. Karena tanpa itu, harkat dan martabat seorang peneliti itu tidak bisa diukur secara baik, kecuali gelarnya. Tapi dengan haki, maka martabat mereka akan lebih tinggi. Saya kira itu yang paling penting dikerjakan ke depan. Penelitian memang sebuah awal dari peradaban. Tidak ada kemajuan yang bisa dicapai jika tidak didahului dengan penelitian yang memadai. Badan Litbang Kehutanan siap untuk berinovasi menjadi pembuka kemajuan peradaban Indonesia, khususnya di bidang kehutanan, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Mari kita maju ke depan. Jaya para peneliti hidup kehutanan dan lingkungan hidup Indonesia. Jaya para peneliti hidup Indonesia.